yang satu ini agresif banget kita tanda ngambil lapasnya berkali-kali karena emang sah banget ini di perjalanan kita ngeliat segera bola lupa-lupa berenang di sekitar saya ini buah unik banget tampilan luarnya mirip semangka dalamnya tuh mirip sekali dengan timur potensi lobster di Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini saya sama Bang Isan dan Bang Faisal mau mencari lobster di perairan desa Watumilo kita mau siap-siap dulu nih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! udang karang ini menghabiskan siang harinya di dalam ceruk, lubang, atau gua yang gelap sehingga ketika dapat harus memegang dan menariknya keluar dari tempat persembunyiannya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! lobster di habitat alamnya. Tak berapa lama, kami kembali mendapatkan target incaran. Lobster batu atau lobster berduri adalah hewan karnivora yang memakan mangsa hidup, seperti bahan yang membusuk atau memakan invertebrata di dasar laut yang bergerak lambat. Ini kalau bisa dilihat di bagian atas ini, ini giginya. Tapi bukan untuk menggigit kita, melainkan untuk menggigit cangkang-cangkang seafood atau makanannya dia. Kalau digigit di bagian sini, akan masuk ke dalem. Di balik dadanya ini, dia akan mengolah makanannya. Namanya gilingan lambung. Saya pegang aja dia, udah. Terganggu kayaknya. Di alam ini kita bisa memasak menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Sekarang nih, kita mempersiapkan kebakarannya dulu. Nah, untuk membakar umbi talasnya, kita masukkan ke dalam pasir, kemudian diawasi dengan daun pisang, dan dikubur lagi. Nanti barangnya baru ditaruh di atasnya sini. Kemudian, bagian paling atas para-para akan untuk pembakaran lobster. Jadi ini sebenarnya praktis banget ya. Dua olahan bisa kita masak dalam satu waktu. Semang kita susun lagi. Cara mengolah kami kali ini merupakan teknik memanggang yang disebut dengan para-para. Mengolah lobster bakar adalah salah satu cara yang populer untuk menikmati seafood yang lezat dan mewah dengan cara dan bumbu sederhana. Mengoles lagi yang banyak, Bang, biar sedang. Baru ngolesin bumbu aja udah ngiler nih. Bang Faisal ngiler nggak? Ya, lumayan. Lumayan, karena udah sering ya. Saat lobster dipanggang, aroma yang dihasilkan begitu menggoda. Kombinasi antara daging lobster yang segar dan bumbu kecap menciptakan wawangian yang memikat selera. Cantiknya lobster kita. Ini nggak perlu waktu lama, cukup 30 menit aja. Lapsernya udah merah dan matang. Kayaknya umbinya juga udah matang sih. Kita mulai angkatin sekarang. Pampilnya lobster. Hebang. Soal rasa nggak usah ditanya lah. Kelihatan dari muka saya, ini enak banget. Tapi dibandingin dengan lobster lain yang pernah saya coba, kayak lobster bambu, lobster mutiara. Ternyata lobster batu ini teksturnya tuh lebih berserat. Terus lebih dominan gurih. Apalagi dibantu dengan bumbu olesan tadi. Mana abang? Menyala? Menyala abangku. Kalau berbicara soal hasil bahari di Indonesia tuh emang kaya banget. Tak terkecuali di pulau bagian timur Flores ini. Kita udah buktiin. Dari ngambil lobster, langsung bakar olah. Rasanya nikmat banget. Apalagi makannya di partik sekantik ini, di posisi maumere. Satu kata untuk hari ini adalah mewah. Ikuti jejak saya, Jejak Pertuala! Bersama nelayan Desa Watumilok, hari ini saya tidak hanya mau mencari ikan saja, melainkan mau menurunkan rumah ikannya. Akhirnya setelah 40 menit perjalanan sampai juga di titiknya. Sebenarnya rompong terbagi dari tiga jenis. Ada rompong darat, tengah, dan luar. Nah yang kali ini yang mau kita kerjakan adalah rompong tengah. Kita turunkan dulu tadi pelampungnya, kemudian pemberatnya sekarang. Ini mulai diturunkan talinya dan memang caranya manual. Ada enam ikat tali, totalnya adalah 600 meter. Semua harus diturunkan. Semakin dalam meletak rumpon, semakin panjang juga tali yang dibutuhkan. Ini saat-saat yang menegangkan, mulai menurunkan pemberatnya, saya harus pegangnya dengan kuat. Ini belum apa-apa, udah miring banget ini perahunya kan. Wah, miring banget tadi, astaga. Pelampung siap diturunkan. Bismillah. Konstruksi rumpon menyerupai pepohonan yang dipasang pada kedalaman. Berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan berkumpulnya ikan. Nih, yang nggak boleh ketinggalan, lepah atau daun kelapa. Ini nih yang disukai ikan-ikan ya, yang akan jadi rumah ikannya, tempat berlindungnya nanti. Nah, semakin banyak lepahnya, otomatis akan semakin banyak juga ikan yang berdatangan. Pemilihan daun kelapa ini dikarenakan karakteristiknya yang cepat membusuk, namun tahan dengan beragam kondisi laut. Untuk memasang rumpon baru seperti ini memang idealnya saat air pasang. Karena kalau air surut nanti posisinya tidak optimal terbawa-bawa arus. Rumpon diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan menurunkan biaya operasional. Menghemat waktu, sekaligus menghemat bahan bakar. Selesai sudah, kita memasang rumpon baru. Kalau seperti ini memang harus ditunggu selama satu minggu, baru ikan-ikannya pada kumpul. Nah, kebetulan kalau sudah punya rumpon yang sudah dipasang, sudah ditunggu lama, kita mau jaring di sana. Rumpon tengah atau rumpon perairan dangkal biasanya terletak di kedalaman maksimal 200 meter. Ini jaringnya mulai dilepas dan ternyata di bagian ujungnya harus diikatkan ke rumpong biar nanti nggak kemana-mana. Karena nanti bukatnya ini akan dibentangkan mengikuti arus. Tarikan arus bawahnya kuat banget, terasa banget nih. Rumpon paling banyak menarik perhatian ikan-ikan pelagis. Sepertinya berhasil nih, kita usin ikannya sehingga mereka terganggu dan terjerat di jaring. Dari atas ini, sudah kelihatan nih ikan-ikannya. Ikan selar biasanya hidup di perairan dangkal seperti teluk, muara sungai, dan terumbu karang. Ikan yang memiliki bentuk tubuh ramping dan memanjang ini, juga dapat ditemukan di perairan lepas pantai hingga kedalaman tertentu. Ada berbagai jenis ikan yang kita dapatkan. Paling banyak ini. Ikan selar, salah satu ikan adalah di sini. Ada juga ikan layang. Nih ikan layang. Dari ukurannya, lebih besar. Mirip-mirip sih. Tapi lebih besar. Sama ikan mengi. Mobilnya harus dari bagian loncongnya, dari kepala, pegang kuat-kuat. Karena dia punya duri. Berbahaya. Kecil-kecil berbahaya. Ini di perjalanan kita melihat segera bola luba-luba berenang di sekitar saya. Ini ada banyak banget, ya ampun. Ini cantiknya. Ditadanya ekonomi di sini, masih bagus juga. Saya sungguh beruntung melihat pemandangan ini. Apalagi dengan latar belakang cahaya emas matahari menuju senja. Ya ampun, saya dapat salam idah banget dari perairan desa Latungi Lok. Indonesia memiliki berbagai olahan khas. Tak terkecuali Flores Timur. Dengan kekayaan alam bawah lautnya, ikan jadi bahan masakan yang hampir tak pernah luput dari menu harian masyarakatnya. Nah, ikan hasil jaring di rumpon selanjutnya mau kita masak menjadi salah satu olahan khas ini. Namanya iang kabor. Olahan ini identik dengan rasa gurih pedas khas Indonesia Timur yang penuh dengan rempah. Aroma kesegaran khas laut yang berpadu dengan gurihnya santan berbumbu, seketika membuat saya lapar. Biarin lagi diri aja. Gaper belum Bu? Udah. Tiket lagi nih ya. Taraaa, ini dia iang kabornya sudah matang. Ini nih waktu yang paling saya tunggu. Waktunya makan Bu, selamat makan. Rasa gurih dan sedikit pedas langsung terasa di lidah. Dagingnya lembut dan juicy menyerap di seluruh kelezatan kuah. Hmm, ini tuh kayak rasa banget. Yang paling terasa memang rasa kemanginya. Cuma berbeda, ini kan mirip-mirip gule. Tapi berbeda dari gule lainnya. Justru rasanya itu gak begitu kuat. Yang terasa medok banget di tenggorokan. Tak hanya potensi alamnya yang bisa saya nikmati di Mau Mere. Tapi juga kehangatan dan keramatamahan warga yang bisa saya dapat lewat hidangan nikmat yang kami buat hari ini. Inilah yang selalu saya tunggu-tunggu dalam petualangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton!